Oke teman-teman yang paling oke Kita akan mereview ini ada tanaman Sementara yang banyak Keladi adalah di daerah Sulawesi Itu keladi yang besar-besar Tapi kalau di Jawa Kita orang banyak yang mengenal Yang namanya kotil Antara bentul dan kotil Atau keladi Itu memang satu jenis Satu jenis umbi-umbian Yang mempunyai bentuk batang daun Itu sama Cuma kalau kita bisa Review sedikit Kalau keladi ini kecoklat-coklatan Sedangkan untuk bentul Ini agak kehijau-hijauan Nah Dari Kedua umbi ini Sama Hampir sama dikatakan hampir sama Rasa umbinya hampir sama Kalau kita makan itu Apa ya Lengket-lengket Punel Punel Satu lagi yang sama Satu lagi yang sama Dengan Dengan kotil dan Bentul Adalah Mbuti Nah ini Mbuti Sebentar Mbuti Kalau bahasa Indonesia Ini adalah Mbuti Pada prinsipnya Kalau Mbuti itu dibiarkan dengan nahan yang sangat subur Maka batangnya akan jadi besar Pemanfaatan dari batang Batang bodi Biasanya sih Kalau Untuk peternakan Itu kebanyakan Dimanfaatkan untuk Pakan ternak Seperti babi Terus juga Ada yang dimanfaatkan Untuk Pakan ternak lele Tapi tidak menutup kemungkinan Kita sebagai warga desa itu Mengenal Lompong Atau batang dari Mbuti ini Kita masak Kalau orang yang tidak Atau alergi Atau enggak tawar istilahnya Maka dia akan makan Dari Sayur lompong ini Akan gatal Baik efek gatal yang terutama adalah Ditengkorokan Pada prinsipnya tergantung dari bumbu yang dimasukkan Atau yang diolah Diresepkan Enak dan tidaknya Tergantung dari bumbunya Tapi perkara gatal dan tidaknya Itu tetap Masing-masing orang itu mempunyai Rasa yang sendiri-sendiri Ada yang gatal dan ada yang tidak Tapi Sebagai warga desa Kayak saya sendiri ini Sangat hobi sekali Makan sayur lompong ini Oke teman-teman Kita sekarang Kita coba Kita coba Untuk mengetahui posisi dari Masing-masing Antara bentul sama Keladi atau kotil ini Kita gali Kita lihat Untuk umpinya Kalau pada prinsipnya sih Kalau bentul itu yang digunakan adalah Batang pokok Atau umpipokoknya Kalau kotil itu sama seperti Dengan Bote Oke Kita mulai teman-teman Menggali Terima kasih Oke teman Setelah kita gali Kita bisa mereview sebentar Dari tanaman keladi dulu Ini adalah tanaman keladi Di antara Umbi-umbinya Kebetulan ini sudah Ketelatan untuk Memanenya jadi Sudah banyak yang bakal tumbuh Menjadi tunas baru Sedangkan yang warna merah-merah Ini adalah Calon tunas-tunas baru Memang dari Keladi sendiri Jenis dan ragamnya sih Banyak sebenarnya Tapi dari King Oke sendiri baru kenal ini Kita tahu Ada dari daerah Saradan Banyak sekali orang yang jual Tapi dengan catatan Pas pada musimnya Sudah mulai tumbuh Calon-calon Dan batang dari Keladi Atau gotil Ini Hasil yang kita dapatkan Dari tanaman keladi Bisa sebesar ini Terus berikutnya teman Ini adalah Bote Bote Batangnya hijau Mulai dari daun hijau Sampai Kelompongnya ini Umbinya sendiri Kebetulan ini terlalu mudah Ini sebenarnya sih Bisa Lebih besar lagi Bahkan Bisalah Lima kali Dari yang kita Gali saat ini Kebetulan Memang Kita memandainya Telat Jadi Tidak Kontrol Yang dimanfaatkan Adalah Bumbi dari akarnya Nah Untuk cengkok sendiri Bisa dimanfaatkan Untuk keripik Jadi Keripik Bode Istilahnya Selain itu Dari Cengkok inilah Biasanya Disimpan oleh petani Itu Ditanam Untuk Masa tanam Yang akan datang Jadi Awet sekali Kalau seandainya pun Dipakai Bibit Menunggu Waktu tanam Tiba Sampai musim Penghujan Tiba Yang ini adalah Bentul Nah Begitu juga Ini bentul Kita memandainya Juga telat Teman-teman Karena kita Panen telat Sehingga Batang bawah Itu sampai Busuk Jadi sampai Busuk Ini Sampai Busuk Sedangkan Pemanfaatannya Yang dimanfaatkan Adalah Istilahnya Kalau tadi Kita Bodek Itu adalah Cengkoknya Ya Ini Yang dimanfaatkan Adalah Cengkok Dari bentul Ini Demikian juga Yang dimanfaatkan Sebagian dari Warga Lompongnya Juga Dimasak Untuk Sangur Juga Sedangkan Untuk Daun Daun Ini Bagi Teman Oke Yang Mungkin Lahir Di tahun 60-an Itu Mungkin Ada yang Pernah Merasakan Ini Dipakai Untuk Pembungkus Goreng Ikan Asin Atau Ikan Laut Jadi Kalau Dulu Ikan Asin Atau Ikan Geri Itu Dibungkus Dengan Daun Ini Langsung Dikoreng Nah Yang dimakan Bukan Cuma Ikannya Saja Akan Tetapi Dari Daun Pembungkus Ini Juga Bisa Dimanfaatkan Untuk Lau Oke Teman Teman Review Dari Bote Bentul Dan Godel Atau Gladi Kita Cukupkan Terima Kasih Buat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Bagi Teman Yang Baru Subscribe Dan Like Sekali Tombol Loncengnya Untuk Mengetahui Informasi Informasi Breaking Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh